Intro Jumpa kembali di acara Seminar Medis Beside Hospital Sabtu 18 Juni 2002 dengan tema Latest Evidence of Combination Treatment for BPH Patient Salam sehat Sahabat Beside Selamat bergabung kepada Bapak Ibu Dokter Preserta Webinar Medis Beside Hospital Perkenalkan saya Simon Yang akan memandu Webinar Medis pada kesempatan kali ini Pada Webinar kali ini kita akan membahas tentang Latest Evidence of Combination Treatment for BPH Patient Sedikit ada rule atau himbawan Jadi untuk para peserta webinar diharapkan Untuk mematikan mikrofon Selama dokter memberikan edukasi agar webinar berjalan dengan lancar Dan untuk sesi Q&A Sahabat Beside dipersilakan mengajukan pertanyaan melalui fitur kolom chat Sejak di awal webinar sudah bisa Dan harap tidak meninggalkan webinar Sebelum host menutup room meeting Dan seluruh informasi ini tidak dapat disebarluaskan tanpa si izin pihak website hospital Tanpa berpanjang lama Saya mengundang dokter Abed, Abed Nigo, MM Sebagai kata sambutan perwakilan dari manajemen Waktu dan tempat kalian persilahkan Thank you Pak Simon Sebelumnya selamat pagi Selamat selamat sejahtera kepada teman sejauh Dokter spesialis, para guru, dan teman-teman mungkin di Nusantara Malah yang lain Saya mewakili Bed Saida Hospital Mengucapkan selamat datang di rumah kedua bagi kita semua Jadi setangat mengukam buat teman sejauh Untuk bisa hadir Seperti rumah sendiri Terima kasih buat waktu dan kehadirannya pada pagi hari ini Yang kita tahu bahwa weekend kan waktu yang prime ya Ini adalah gambaran dari manajemen Bed Saida Hospital Di mana direktur kita saat ini adalah Dokter Bina dan Dokter David Pak Budi yang di hadapan kita bersama Pak Iwan sebagai marketing Dan Pak Ronald sebagai GMIT Dan saya sendiri sebagai GM medis Dan Ibu Kristina sebagai GM supporting Dan Pak Iwan sebagai finance Nah di Bed Saida sendiri Kurang lebih saat ini ada 130 spesialis yang berpraktek Dan berikut adalah dokter senior yang berpraktek di Bed Saida Hospital Ada dokter dasar dari Cardio, dokter Raja, dokter Okian, dokter Eko, dokter Albert, dan dokter Rosis Dan ini adalah dokter senior yang berpraktek di Bed Saida Hospital Nanti karena dengan banyaknya dokter spesialis di sini Mungkin rekan sejawat juga akan kita berikan list atau jatuh praktek sehingga memudahkan ya Saya seringkali kalau melihat masyarakat atau bahkan teman sejawat sendiri Jadi itu pertanyaannya yang pertama adalah Sebenarnya di rumah sakit itu ada dokter siapa saja sih dokter urologi siapa sih Kalau dokter Bed Saida akan memberikan list termasuk dengan pelayanan-pelayanan penunjang radiologi maupun laboratoriumnya Nah ini adalah dokter seniornya Nah di Bed Saida sendiri memiliki berbagai pusat unggulan Yang senter adalah dari pemiksa penunjang adalah MRI yang satu setengah Tesla dan CT Scan Lalu yang cukup jarang ya ini sebenarnya hyperbaric Nah kita di hyperbaric di Bed Saida sendiri pun juga ada dua Jadi di Bed Saida sendiri di saat ini di lantai dua itu ada hyperbaric yang kita bersama-sama Tapi kalau kita lihat kurang lebih sekitar satu kilometer ke depan ada namanya gedung serafim sebenarnya Nah itu adalah part dari Bed Saida Hospital itu juga memiliki hyperbaric Nah kalau yang di Bed Saida itu dia duduk posisinya sedangkan di serafim itu kita bisa tiduran dan itu sendiri Nah pusat unggulannya adalah cardiac center, brain span center, digestive center, dan dental center Nah salah satu keunggulan dari dental ini adalah kita memiliki lab sendiri ya Di dalam dental centernya jadi sehingga sangat komprehensif untuk pelayanan dental itu sendiri Nah rehabilitasi medical center ini kita juga memiliki layanan baru nanti mungkin di belakang ada kita menggunakan alat robotik Nah itu sangat baik untuk efisiensi maupun progresivitas dari kesembuhan pasien itu sendiri Nah ini adalah urologi center Nah ada estetik center Nah estetik center ini kita berada posisinya di lantai tujuh ya Lantai enam sorry Lantai enam Namun seperti saya sampaikan tadi kalau kita lihat satu kilometer ke depan itu ada serafim Itu adalah part dari Bed Saida Hospital Di mana sangat berfokus dengan estetik dan juga wellness ya Seperti yoga, pilates, dan lain-lainnya Nah diabetes center dan Bed Saida juga sudah bekerjasama untuk sebagai BBS ketanggah kerjaan dan juga sebagai trauma center Pelayanan baru di Bed Saida Hospital saat ini adalah adanya endokrin metabolik dan tiroid center Nah pelayanan dengan menggunakan laser untuk kasus-kasus hemoroid Menjadi lebih penyeles Bisa dengan laser ya pelayanan untuk varises Nah ini yang saya jelaskan tadi Jadi di salah satu unit pelayanan kita rehab ini adalah menggunakan rehabilitasi medik robotik Sehingga fungsinya menjadi relatif lebih cepat dan juga lebih efisiensi Nah yang saat ini sedang, baru hari ini ya Pak ya Dijalankan vaksin internasional Jadi mungkin nanti informasi lebih lengkapnya bisa kita sampaikan berikutnya Vaksin internasional yang baru saja launching hari ini di Bed Saida Nah ini kurang lebih gambaran mengenai gedung Bed Saida yang kita tempatkan saat ini Dimana lantai 1 mostly kebanyakan tentang administrasi IGD, klinik anak gigi, endokrin Lalu untuk polikliniknya di lantai 2 ada hyperbaric, USGA 4D, diseskopi, kolposkopi, laboratorium, ekokardio, dan lain-lainnya Oke ini fasilitasnya ada hyperbaric, ESWL, MRI 1,5 Tesla, ada fasilitas CATLED, CT scan, dan endoskopi Yang 24 jam seperti kita ketahui ambulan, farmasi, laboratorium, untuk Rangoka kita memiliki 4 room VIP hemodialisa dan bed berjumlah 200 Nah ini jenis-jenis kamar perawatan di Bed Saida Hospital Nah ini jadi salah satu unggulan yang mungkin tidak semua hospital miliki juga adalah Kita ada pelayanan, layanan VIP dimana pada saat pasien dilayani di Bed Saida Hospital dengan VIP Itu akan ada yang mengeksport dari depan yang kita sebut fast track Sehingga pelayanan administrasi dari depan sampai masuk ke rawat inap bahkan sampai pulang Itu akan dikawal dengan yang incas terhadap pasien tersebut Nah mungkin casingnya kalau kita lihat seperti pramugari ya Jadi wanita, ada pria juga, dan bajunya dan penampakannya seperti pramugari yang kalau kita lihat berkeliaran di Bed Saida Hospital Oke ini pusat lain kecohkan kerja Itu sedikit gambaran company profile Nah mungkin saya akan sampaikan lagi adalah salah satu layanan baru Seperti kita ketahui saat ini banyak bertumbuh ada nama Ibu Mami, Prodia, dan lain-lainnya Kita saat ini sedang merancang juga untuk laboratorium di Bed Saida Hospital ini Untuk bersaing dengan laboratorium di luaran sana Tentu dengan kerjasama nanti dengan dokter dan teman-teman lainnya Memiliki benefit atau kerjasama khusus terhadap dokter dan yang lainnya Itu saja mungkin sedikit pemaparan dari saya dan mungkin bisa dilanjutkan acara ini dan saya kembalikan kepada Pak Simon Terima kasih atas waktunya Terima kasih Oke terima kasih dokter Larbert Kata sambutan dan sedikit pemaparan tentang company profile Bed Saida Hospital Berhubung disini juga kita ada juga manajemen satu lagi Nah itu Bapak Budi Hariono selaku GM CLS kita Waktu dan tempat Bapak Saya persilakan juga untuk memberikan sepatah dua kata Silahkan Terima kasih Pak Simon Baik terima kasih selamat pagi Bapak Ibu semua Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera buat kita semua Perkenalkan saya Pak Budi Bapak Ibu dokter GM CLS dari Bed Saida Hospital Saya mewakili teman-teman panitia Ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua Jadi ini adalah gada terdepan kami Bapak Ibu dokter yang biasa berkunjung ke klinik-klinik Bapak Ibu dokter sekalian Jadi nanti mohon maaf apabila diganggu Karena biasanya Pak Simon dan Pak Sentri ini Mereka berbagai wilayah dan biasa berkunjung ke klinik Bapak dan Ibu semua Dan biasa pada saat kunjungan itu Mereka menanyakan tentang masukan-masukan Kemudian kendala-kendala yang dihadapi Dalam rangka memperlancar Memperlancar pasien-pasien yang menunjukkan dari klinik-klinik Bapak dan Ibu semua Alhamdulillah puji Tuhan Kami juga saat ini Gak cuma dipercaya menjadi salah satu rujukan klinik-klinik di sekitar area Tangerang Raya Bahkan beberapa rumah sakit Kemudian klinik-klinik di wilayah Cilegon, Serang Mereka juga banyak rujuk Beberapa case pasien-pasien di tempat kami Karena salah satunya kami adalah Salah satu unggulan kami yang seperti dipaparkan dokter abad Kita menjadi salah satu unggulan Untuk cardiac center jantung Pasien kita rujukannya gak cuma wilayah Tangerang Raya atau Jabir Tabek Pasien kita dari Papua, dari Kalimantan, dari Sulawesi Bahkan dari beberapa kota besar Kemudian selain tadi Jantung kami juga punya bedah syaraf Tindakan-tindakan krenotomi sudah bisa dilakukan depan kami Bahkan Case-case trauma center Kecilakan kerja Di wilayah Provinsi Banten Kita menjadi salah satu acuan Karena kebetulan tim medis kami cukup lengkap Bapak Ibu sebagai salah satu rujukan trauma center Kami punya bedah umum Bedah syarap Bedah ortoped Bedah plastik Bahkan okupasi Terima kasih Pak Simon Pak Cindy silahkan Satu lagi Kami minta maaf ya Pada saat nanti pelaksanaan Kami saat ini ada dua narasumber untuk seminar saat ini Yang satu memang satu dan hal ada kendala Jadi beliau dokter Doni Akan nanti presentasinya melalui online Kemudian salah satu juga Salah satu narasumber kami dokter Boyke Beli juga siap untuk memberikan pemaparan nanti Dan tentunya waktu yang bermanfaat ini Kita bisa diskusi Bisa tanah jawab Untuk menanyakan hal-hal Yang berhubungan dengan perkembangan seputar urologi Baik saya rasa Cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera buat kita semua Baik terima kasih Pak Budi Untuk sambutannya Sepata dua kata Sebelum kita mulai acara berikutnya BCR Hospital juga mengucapkan terima kasih Untuk support terserenggaranya webinar medis kali ini Kepada PT GSK PT ID Wilayah Banten Dan penimpunan Pak Bi Beserta para narasumber kita Para pembicara kita Oke Sebelum kita melanjut ke Acara utama Seperti biasa Kita akan ada Pemaparan dari materi etik kedokteran Yang akan dibawakan oleh Dr. Evi Narulita MM Dari BCR Hospital Waktu dan tempat Kita persilahkan Dr. Evi Selamat pagi Bapak Ibu dokter sekalian Perkenalkan nama saya Dr. Evi Narulita Saya adalah Manager medis di BCR Hospital Sebelumnya Saya tinggal di Pekanbaru Di sana Kulturnya Melayu Jadi setiap ada acara Kita selalu ada pantun Selalu dalam pertemuan Harus siap dengan pantun Baik Kali ini pun saya akan berpantun Walaupun ini di Tangerang ya dokter Sungguhlah hebat buah semangka Daunnya lebat Tumbuh berpilin Sebelum acara kita buka Ijinkan saya Menyapa hadirin Terima kasih Yang maha kuasa dan kita sehat selalu Kesempatan kali ini Dalam seminar medis tentang Latest Evidence of Combination Treatment For BPH Passion Kita awali sedikit dengan Merefresh tentang etika kedokteran Etika kedokteran melekat dengan kita Yang bekerja sehari-hari Sebagai dokter Namun memang saya bukanlah seorang ahli Etika kedokteran Namun disini saya menyampaikan sharing Dan merefresh untuk kita yang sehari-hari Melakukan kegiatan yang dekat dengan Etika kedokteran Pepik pada pagi ini Saya menyampaikan mengenai Rahasia medis di era keterbukaan informasi Di sisi lain kita adalah Memegang kerahasiaan medis Namun di sisi lain saat ini adalah Era keterbukaan dalam informasi Sehingga dalam perjalanan kita Sehari-hari dalam bepaktek Baik dari masyarakat Baik pasien ataupun keluarganya Ataupun pihak lain Atau pihak ketiga Selalu menuntut rahasia itu Untuk dibuka kepada mereka Profesi dokter Satu profesi yang memiliki Kerahasiaan dalam prakteknya Salah satu profesi Ada juga profesi lain Seperti lawyer dan polisi Dan lain-lain Pada era keterbukaan informasi Sekarang ini Bagaimana kita tetap menjalankan Kewajiban tersebut Menjaga kerahasiaan Sekaligus memenuhi harapan masyarakat Yang menginginkan keterbukaan Tentunya kita bersama dengan pasien kita Dalam menjalin hubungan Satu terapetik Adalah satu komunikasi Dalam menjelaskan Kesehatan pasien tersebut Hal ini sebenarnya juga Hak suatu Dapatkan pelayanan kesehatan Dan juga hak atas informasi Serta hak untuk menentukan Dirinya sendiri Informasi ini terdiri dari dua Yaitu informasi kesehatan publik Dan informasi kesehatan pribadi Informasi kesehatan publik Yaitu seperti contohnya Jenis-jenis layanan rumah sakit Prosedur layanan Biaya, fasilitas kesehatan Sistem pembiayaan Informasi pemberantasan penyakit Program penjagaan penyakit Data perkembangan jenis-jenis Penyakit menular Salah satunya seperti yang tadi Disampaikan oleh Dr. Albert Itu adalah salah satu Informasi kesehatan publik Satu lagi adalah Informasi kesehatan pribadi Dimana data dan kondisi Kesehatan seseorang Baik yang dituangkan Di dalam rekam medis Maupun yang diketahui Dilihat atau didengar oleh Tenaga kesehatan Itu merupakan satu Informasi kesehatan yang pribadi Jadi apa yang disampaikan Dan kepada siapa Dapat kita sampaikan Informasi tersebut Dalam hal informasi kesehatan publik Pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 Juga diberikan jaminan Perlindungan terhadap Rahasia kedokteran Jadi sebenarnya memang Ada hal-hal rahasia Yang tidak dapat kita sampaikan Harus sesuai prosedur Dan ada informasi Yang dapat kita sampaikan Kepada masyarakat Dan justru harus disampaikan Kepada masyarakat Sebagai contohnya Misalnya informasi kesehatan Yang berpotensi Untuk menularkan penyakit Kepada orang lain Ini informasi Mengenai penyakit-penyakit menular Contohnya misalnya Kasus HIV AIDS Itu adalah penyakit menular Kita sangat menjaga kerahasiaan medis Terkait hal ini Sehingga kita mempunyai Rule untuk menjaga Kerahasiaan medis ini Bila kita ingin Memeriksakan seseorang Untuk mendukung diagnosa saja Kita harus informasi Untuk pasien Kepada pasien Namun ada juga Satu strategi pelaporan Dalam mencegah penularan Pasien kepada Lebih banyak orang Dan itu ada rulenya Bagaimana kita harus Memberikan pelaporan Mengenai Penyakit ini Contoh yang terdekat adalah Dalam dua tahun ini Kita dalam pandemi COVID Itu disitu Dalam kita mengendalikan Pandemi tersebut Antara lain juga adalah Informasi Mengenai Pasien-pasien COVID Dimana Disitu Identitas pasien Dan penyakit pasien Itu disampaikan Kepada pihak-pihak Yang dibutuhkan Pada saat itu Namun itu Sudah sesuai prosedur Dan sudah Ada rule Yang diberikan Dari negara kita Keterbukaan Informasi Publik ini Sebenarnya Untuk bertujuan Agar masyarakat Juga Mengetahui Program-program Pemerintah Juga mau Ikut berpartisipasi Untuk menjaganya Kemudian Untuk Informasi Pribadi Informasi Tentang pasien Yang diperoleh Dalam hubungan Terapetik Ditulis Di dalam reka medis Ini dapat dibuka Digunakan oleh Pihak terkait Untuk kepentingan pasien Misalnya Adalah Saat ini Banyak sekali Kita menggunakan Asuransi kesehatan Dimana Disitu Sudah ada Izin dari pasien Jadi kita bisa Membuka Atau memberikan Informasi tersebut Karena pasien Sudah memberikan Izin Rekam medisnya Memang adalah Milik institusi Namun isi Daripada reka medis Ini adalah Milik pasien Ini kewajiban Terhadap Previsi dan Rahasia Kedokteran Yang kita Alami hari-hari Dan kita Ada kewajiban Untuk berkomunikasi Mengenai Kondisi pasien Kesehatan pasien Baik kepada pasien Maupun Keluarganya Pembukaan Informasi kesehatan Aspek yang perlu Diperhatikan Untuk Membuka informasi Kesehatan pasien Ini adalah Nomor satu Persetujuan pasien Itu yang harus Selalu kita ingat Situasi di mana Pasien tidak bisa Memberikan persetujuan Karena tidak kompenten Misalnya usia Di bawah umur Kondisi anaknya Ini berhubungan Dengan legal Sesuai dengan Peraturan yang berlaku Dan situasi di mana Hak Konfijensialitas Pasien itu hilang Misalnya pasien Telah memberikan Persetujuannya Kepada pihak lain Untuk dibuka Informasi kesehatannya Dan Hak pasien Atas Informasi medis tersebut Misalnya pasien Ada meminta Surat keterangan medis Topik kali ini Saya sampaikan Memang Penting untuk Diperhatikan Di mana di era Keterbukaan ini Informasi sangat Cepat sekali Beredar Sehingga kita Jangan sampai terlena Kemudian kita terlupa Ternyata kita sudah Membuka rahasia medis Pasien kita Ingat Bahwa pasien itu Tidak hanya yang Berhadapan kita Di ruang praktek Kadang-kadang juga Tidak di ruang praktek Informasi kesehatan Saat ini Informasi publik Pribadi Itu dapat beredar Di tangan orang Yang tidak bertanggung jawab Oleh karenanya kita Penting untuk Memperhatikan Dengan mudahnya Kita dengan era Sosial media Dengan whatsapp Itu bisa Beredar tanpa sadar Dikawatirkan Kita tidak Terlena Dan sehingga kita Terlupa untuk Meng-share Sesuatu yang Ternyata bersifat Satu rahasia Dalam hal Informasi publik Seperti pelayanan Kesehatan Yang seperti yang tadi Kita lihat Itu adalah Satu kemudahan Jadi dua Sisi mata pisau Satu kemudahan kita Untuk menyampaikan Informasi medis Untuk edukasi Masyarakat Untuk memberikan Informasi di mana Ada layanan Yang dibutuhkan Masyarakat Itu menjadi Sangat mudah Dan menjadi Informatif Dengan adanya Aplikasi yang ada Di zaman sekarang ini Namun di pihak lain Kita juga berhati-hati Untuk informasi Yang bersifat Pribadi Atau privat Rahasia kedokteran Dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Ini tentang Rahasia kedokteran Di mana Rahasia kedokteran Adalah data Dan informasi Tentang kesehatan Seseorang Yang diperoleh Tenaga kesehatan Pada waktu menjalankan Pekerjaan Atau profesinya Rahasia kedokteran Ini mencakup Data dan informasi Mengenai identitas Pasien Kesehatan pasien Meliputi Hasil anamnesis Pemeriksaan fisik Pemeriksaan penunjang Penegakan diagnosis Pengobatan Dan atau Tindakan kedokteran Ini kadang-kadang Ada teman Saudara Atau Siapa yang Ingin Diartikan Hasil labnya Karena Mengecek sendiri Lab di laboratorium Kemudian dia share Ke kita lewat WhatsApp Eh Tolong lihat dong Ini saya ada Kelainan apa ya Ini saya ada Gangguan kesehatan Apa ya Kadang-kadang Ada hal seperti itu Nanti kita bisa Tersandung Apabila kita Tidak hati-hati Dalam hal Menyikapi hal Seperti ini Kalau itu adalah Datanya sendiri Baik Namun kadang-kadang Saya pun sering mengalami Data yang di-share Adalah data orang lain Temannya Apa apa Keluarganya Teman Atau siapapun Dan itu Kalau kita menjawab Dan suatu saat Bisa menjadi masalah Untuk diri kita Dan data-data lain Yang berkenaan Dengan pasien Data dan informasi Sebagai mana Dimaksud tersebut Ini dapat bersumber Dari pasien Keluarga pasien Pengantar pasien Surat keterangan Konsultasi Dan data rujukan Atau sumber-sumber lainnya Nah siapa yang wajib Menyimpan rahasia Semua pihak Yang terlibat Dalam pelayanan Kedokteran Atau yang Menggunakan data Dan informasi Tentang pasien Ini wajib Menyimpan rahasia Kedokteran Yaitu adalah Dokter Dokter gigi Serta tenaga Kesehatan lainnya Yang memiliki Akses Terhadap data Dan informasi Kesehatan pasien Kemudian Pimpinan Fasilitas pelayanan Kesehatan Tenaga yang Berkaitan dengan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Tenaga lainnya Yang memiliki Akses terhadap Data dan informasi Kesehatan pasien Di fasilitas Pelayanan Kesehatan Badan hukum Korporasi Atau fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya Dan juga Mahasiswa Atau siswa Yang bertugas Dalam Pemeriksaan Pengobatan Perawatan Dan atau Manajemen informasi Di fasilitas Pelayanan Kesehatan Jadi ada yang Bukan dokter pun Memang Wajib menjaga Rahasia Medis Pasien Kemudian Rahasia Jabatan Dalam Kode etik Kedokteran Pasal 1 Itu ada Sumpah dokter Dimana kita Menyatakan Saya akan Merahasiakan Segala sesuatu Yang saya Ketahui Karena Keprefesian Saya Dan kemudian Di pasal 6 Kode etik Kedokteran Indonesia Setiap dokter Wajib Merahasiakan Segala sesuatu Yang diketahuinya Tentang Seorang Pasien Bahkan Juga Setelah Pasien Itu Meninggal Dunia Sampai Sedemikian Kita Menjaga Rahasia Pasien Kita Rahasia Rahasia Pasien Ini dapat Dibuka Atas Dasar Kepentingan Umum Demi Kepentingan Hukum Sesuai Dengan Aliran Relatif Dalam Kebajiban Simpan Rahasia Pihak Ketiga Antara Lain Adalah Keluarganya Sendiri Atau Pihak Asuransi Dimana Pasien Sudah Melepaskan Untuk Diberikan Informasi Kepada Pihak Tersebut Informasi Dan Kerahasiaan Dalam Kode Etik Rumah Sakit Pasal 17 Rumah Sakit Harus Memberikan Penjelasan Kepada Pasien Dan Atau Keluarganya Tentang Apa Yang Diderita Pasien Tindakan Apa Yang Dilakukan Dan Siapa Yang Melakukannya Ini Biasa Kita Lakukan Kita Memberikan Informan Dan Ada Persetujuan Pasien Disitu Kemudian Kode Etik Rumah Sakit Pasal 22 Rumah Sakit Harus Mengupayakan Pasien Mendapatkan Kebutuhan Privasi Dan Kewajiban Menyimpan Rahasia Kedokteran Rahasia Kedokteran Hanya Dapat Dibuka Untuk Kepentingan Kesehatan Pasien Untuk Pemenuhan Permintaan Aparat Pendagak Hukum Dalam Rangka Pendagakan Hukum Atas Persetujuan Pasien Sendiri Atau Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan Penyampaian Informasi Kesehatan Pasien Informasi Kesehatan Apa Yang Diderita Rencana Tindakan Apa Yang Dilakukan Risiko Tindakan Tersebut Alternatif Tindakan Itu Diinformasikan Kepada Pasien Contohnya Seorang Pasien Mengalami Sakit Perut Sakit Perut Mendadak Dibawa Ke UGD Di sebuah Rumah Sakit Setelah Pemeriksaan Kita Menjelaskan Kepada Pasien Mengenai Apa Yang Sudah Kita Periksa Bahwa Pasien Mengalami Koli Misalnya Ini Akibat Batu Ampedu Dijelaskan Rencana Pengobatan Rencana Tindakan Misalnya Operasi Kita Jelaskan Jenis Operasinya Apa Risikonya Apa Alternatif Apa Dan Pasien Berhak Melakukan Persetujuan Ataupun Penolakan Terhadap Tindakan Ini Dan Kegiatan Informasi Seperti Ini Didokumentasikan Baik Penyampaian Informasinya Maupun Persetujuan Atau Penolakannya Didokumentasikan Ini Juga Penting Untuk Kita Perhatikan Dimana Seorang Yang Berobat Kedokter Atau Penanganan Kesehatan Yang Dijaminkan Oleh Pihak Yang Mana Memerlukan Informasi Ini Dalam Mereka Menentukan Penjaminan Pasien Informasi Medis Ini Penting Diingat Adalah Kita Melakukannya Sudah Sesuai Dengan Prosedur Dan Atas Ijin Pasien Kemudian Sampai Kepada Kesimpulan Yang Saya Sampaikan Dimana Satu Dokter Wajib Menjaga Kerahsiaan Dan Yang Terbit Dari Hubungan Dokter Pasien Karena Hal Ini Adalah Komponen Fundamental Dari Keberadaan Pasien Kemudian Semua Pihak Yang Terlibat Dalam Pelahiran Kedokteran Wajib Menjaga Kerahsiaan Kedokteran Kemudian Rahasia Kedokteran Hanya Dapat Dibuka Untuk Kepentingan Kesehatan Pasien Untuk Pemenuhan Pemerintahan Aparat Pendagak Hukum Dalam Rangka Pendagakan Hukum Atas Persetudian Pasien Sendiri Atau Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Selanjutnya Adalah Seorang Dokter Memang Dapat Membuka Rahasia Remedi Seorang Untuk Kepentingan Pengobatan Pasien Perintah Undang Undang Atau Permintaan Pengandilan Atau Untuk Melindungi Keselamatan Dan Kehidupan Masyarakat Lainnya Dan Ini Pengetahuan Atas Ijin Pasien Saya Ingin Mengingatkan Seorang Pasien Seorang Dokter Wajib Menyadari Bahwa Membuka Rahasia Jabatan Dokter Dapat Membawa Konsekuensi Baik Etik Disiplin Dan Hukum Sehingga Kita Selalu Berhati-hati Dalam Menjalankan Tugas Kita Atau Mengemban Kewajiban Dalam Kerahasian Profesi Kita Ini Kemudian Untuk Menjalankan Kewajiban Menjaga Rahasia Kedokteran Dan Informasi Kesehatan Sebaiknya Petugas Yang terlibat Dalam Kegiatan Kedokteran Tersebut Memahami Pedoman Etik Dan Aturan Legal Atau Hukum Sedikit Banyak Kita Sudah Sering Mendapatkan Pengetahuan Mengenai Hal Ini Sehingga Kita Dapat Menjaga Kewajiban Kita Kemudian Sebaiknya Adalah Memiliki SOP Dan Melaksanakannya Sesuai SOP Tersebut Sampai Sekian Yang Saya Paparkan Pada Hari Ini Terima Kasih Telah Hadir Pada Acara Ini Untuk Menutup Paparan Saya Pada Siang Hari Ini Kembali Saya Tutup Dengan Pantun Bila Diizinkan Ada Satu Pantun Yaitu Burung Darah Burung Centrawasi Cari Dulu Di Papua Cukup Sekian Terima Semoga kedokteran di UPN Jakarta dan beliau memiliki beberapa pengalaman di rumah sakit. Sebelumnya pernah di Medika PSD, di Omni dan saat ini beliau di posisi kesmik di BCD Hospital, jadi di mana Bapak-Ibu dokter untuk berkenan dengan memantau ke pasien, nanti beliau lain berhubungan untuk memonitornya. Oke, kepada Dr. Agnes, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi, saya ucapkan kepada para dokter sekalian, Prof. Perkenankan saya mendampingi untuk sesi materi pagi hari ini. Sebelumnya saya perkenankan dulu pembicara kita yang tentunya tidak asing lagi, Dr. Boyke Budiman Sumantri. Beliau ini sudah sangat senior ya dok ya. Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 11 Juni, tinggalnya di BSD. Beliau lulus dari SMA Pangundi Luhur, kemudian menamatkan pendidikan kedokteran di Ustaz Kedokteran Indonesia, kemudian untuk pendidikan bedah urologi di Fakultas Kedokteran Ustaz Indonesia. Sudah 10 rumah sakit saya rasa ya dok ya. Beliau sudah malang melintang baik di Banten maupun di Jakarta. Terakhir beliau mendarat di rumah sakit Bedsahida ini. Beliau akan membawakan materi tentang Barriers to Optimal BPH Management. Kepada Dr. Boyke, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Boyke Sumantri mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Mas Kedokteran Saida dan juga kepada GSK, di mana saya mendapatkan kewajiban untuk bisa mememarkan mengenai penanganan dan pengobatan mengenai BPH. Memang ini slide-nya dalam bahasa Inggris, tapi saya mohon licin kita akan berdiskusi dan pemaparan dengan bahasa Indonesia. Terima kasih. Jadi, bagaimana penanganan yang baik mengenai BPH atau yang kita sebut sebagai, untuk bahasa Indonesia adalah pembesaran prostat jinak. Karena BPH sendiri itu merupakan suatu singkatan dari B9 Prostat Hyperplasia. Jadi, ini merupakan suatu pembesaran dari sel-sel dari prostat, di mana pembesaran ini akan menjadikan terjadinya penyempitan dari aliran yang bisa terjadi yang disebut bladder outlet obstruction atau penyempitan pengeluaran air kencing. Dan akibatnya juga akan bisa membuat suatu penyempitan Maaf, ini. Ya, jadi pada slide ini, ini memang BPH itu hanya terjadi pada laki-laki dan hanya pada laki-laki dan itu pada aging process. Jadi, faktor penuaan di mana kita semua tahu sejauh-jauh bahwa makin bertambahnya usia, itu akan menjadikan masalah dan ini juga akan mengakibatkan gangguan pola kencing. Pola kencing ini akan juga terganggu bagaimana pasien itu dapat berkemih dengan baik yang kita sebut pancaranya big stream ya, kalau yang sudah berkurang dan juga nokturi pada malam hari yang harus kencing secara berulang sehingga mengganggu pola tidur. Kemudian setelah kencing, dia juga masih merasa ada sisa kencing. Dan ini akan mengakibatkan gangguan-gangguan secara keseluruhan. Yaitu termasuk adanya penebalan dari bladder muscle. Jadi otot dari kandung kencing akan menebal. Akibatnya kalau menebal, kemampuan untuk kontraksi juga akan berkurang. Perlu diketahui bahwa untuk bisa kencing itu perlu tiga faktor. Selain kemampuan dari otot kandung kencing ini sendiri adalah kelenturan dari leher kandung kencing. Kelenturan dari leher kencing. Dan yang terakhir yang kita sedang bahas ini mengenai pembesaran prostat. Jadi pada saat ini, kita sebagai dokter apakah yang kita harus lakukan? Apakah kita akan melakukan secara pengobatan maupun operasi misalnya? Jadi yang perlu dipikirkan adalah kalau pasien datang ke kita, yang penting memang anamnesa. Dan dalam anamnesa itu memang di perhimpunan urologi sudah kita buat suatu questionnaire yang disebut IPSS. International Prostat Symptom Score. Nah scoring ini ada tujuh faktor. Saya katakan secara lisan saja. Ada tujuh. Di mana nanti ada penilaian seberapa banyak pasien ini kencing, frekuensinya bagaimana. Baik pada pagi maupun malam hari. Terus kemudian setelah kencing merasa sehat atau tidak. Terus pancarannya melemah atau tidak. Setelah kencing merasa sehat atau tidak. Terus kemudian yang penting adalah kalau pada pasien-pasien ini, ini mengganggu enggak secara lifestyle ini terganggu enggak? Kalau terganggu maka itu kita harus pemeriksaan berikutnya adalah dengan pemeriksaan fisik. Nah pemeriksaan fisik yang penting di sini selain pemeriksaan luar, kita harus melakukan yang disebut colok dubur. Ini adalah pemeriksaan yang paling sering dilupakan, tapi ini sangat bermanfaat apabila kita bisa nanti selain menilai masalah sphincter dari anusnya, mukosanya, kita juga bisa merabah prostatnya. Jadi prostatnya ini apakah prostat yang lunak, kalau lunak dan nyeri itu kita mengarah kepada infeksi. Tapi kalau misalnya dia kenyal dan tidak ada rasa nyeri, dan pembesarannya pun kita bisa evaluasi, kalau jari kita misalnya 7 cm, itu kalau bisa sampai ke pool atas dari prostat, perkiranya sekitar bawah 40 gram. Tapi kalau kita tidak bisa rabah, itu biasanya lebih dari 40 gram. Nah setelah pemeriksaan ini, kita juga bisa menilai, bukan hanya prostat saja, tapi bagaimana rekumnya. Apakah ada masa atau tidak dan sebagainya. Jadi kita juga sekaligus kita bisa menilai, kalau misalnya prostatnya ini baik, jinak, perkiraannya adalah mukosanya licin. Tapi kalau sudah bernodul, berbenjol-benjol, itu kita anggap masih curiga juga ke arah keganasan. Karena sel-sel dari kelenjar prostat itu di bagian posterior itu adalah yang paling sering kalau terjadi keganasan. Nah, bagi sejauh-sejauh yang di klinik fasilitas primer, itu bisa melakukan semua ini dengan secara anonisya maupun secara fisik yang tadi saya sebutkan. Dan juga bisa memberikan nanti, sebenarnya ada itu nanti, saya juga punya di sini nanti kita akan share juga kepada sejauh, kalau ada emailnya, untuk yang disebut ETSS itu. Jadi nanti pasien, karena kita sudah memberikan pertanyaan yang sangat gampang untuk bisa dievaluasi pasien sendiri. Di mana nanti pasien akan menilai scoring itu, nah scoring antara 1 dan 7 itu masih ringan. 7 sampai sekitar 12 atau 14 itu sedang. Tapi kalau sudah di atas itu, bahkan sudah scoringnya sudah berat sekali. Dan ini memerlukan penanganan yang lebih dan perlu dikonsulkan ke spesialis, urologi. Dan kalau misalnya masih dalam ringan dan sedang itu, saya rasa sejauh masih bisa memberikan pelayanan yang baik. Dan ini nanti kita akan bahas untuk penanganan dengan terapi. Dan untuk selanjutnya yang kita bisa evaluasi adalah apakah kita harus melakukan pemeriksaan lain, tambahan, seperti imagining, selain pemeriksaan laboratorium tentunya, bagaimana fungsi ginjalnya, bagaimana dengan urinnya, baik pemeriksaan urin lengkap maupun urin kultur, kecederungan apakah ada infeksi dan sebagainya, saya rasa sejauh sudah lebih kenal. Tapi kalau misalnya ini perlu pemeriksaan imagining, dari radiologi, saya rasa yang paling tepat di sini, yang paling gampang adalah dengan USG. Kalau di fasilitas sejauh memang ada USG, dan saya rasa USG sudah bisa dipergunakan dengan baik di klinik, itu saya rasa bisa dilakukan. Di mana pasien kita minta untuk menahan kencing semampunya, kira-kira sekitar 1, 2, bahkan 3 jam, silakan. Kemudian kita periksa suprapubliknya, kita evolusi dari volume dari kapasitas buli yang maksimal ini, kemudian pasien disuruh mixi, setelah mixi kemudian kita ukur lagi. Jadi kita bandingkan antara kapasitas buli yang maksimal dengan kapasitas buli post mixi. Nanti kita akan evaluasi. Biasanya kalau sudah kita lihat dan kecederungan bahwa post mixinya masih di bawah 50 mili, itu kita anggap masih cukup baik. Jadi bisa dengan pengobatan-pengobatan, kalau memang keluhannya ada pada pasien. Tapi kalau sudah di atas itu, bahkan 100 mili, 200 mili, di mana kemampuan untuk misinya juga berkurang, itu sebaiknya kita konsulkan kepada urologi. Jadi selain pemeriksaan-pemeriksaan itu juga kita evaluasi. Apakah ada infeksi enggak? Nah infeksi ini perlu di, ya saya rasa sejauh bisa lihat ya, kalau kulturnya jelas, kumannya jelas, terapi yang sesuai dengan hasil itu akan juga memberikan penanganan yang baik untuk pasien. Jadi saya rasa kita harus bisa memberikan pelayanan maksimal untuk pasien-pasien ini. Jadi secara objektif, ini kita harus bisa nilai, tapi secara subjektif kita juga tanyakan kepada pasien bagaimana keluhan-keluhan ini. Nah sekarang, bagaimana untuk menilai bahwa adanya lower uri-tract symptoms di pasien-pasien MBBH ini. Bagaimana kita bisa emoflasi? Apakah kita hanya konservatif tanpa ada pengobatan? Jadi kita nilai juga pasien, kita berharapnya memberikan suatu pengobatan, pembelajaran atau informasi, bahwa untuk berkemih yang baik itu, menurut saya, dan dari sampir 35 tahun saya jadi dokter pedagologi, untuk posisi berdiri adalah bukan posisi yang terbaik. Posisi yang terbaik untuk bermiksi adalah kalau kita duduk atau jongkok. Ini adalah posisi yang sempurna sebagai kita mahluk Tuhan yang sempurna ya. Dimana dengan posisi duduk atau jongkok, ini otomatis kandung kencing akan tertekan dengan posisi. Jadi ini merupakan suatu hal yang mungkin terlewatkan, karena terlalu teringat kalau laki-laki posisi kencing harusnya berdiri. Kalau kita yang duduk, saya rasa itu sudah out of date ya, sudah lewat ya. Karena posisi anatomi baik laki maupun perempuan, posisi vesika atau bladder itu pada tempat yang sama, di daerah pelvis. Jadi kita harus mau kencing yang baik memang harus duduk. Dengan demikian, tidak perlu mengedan. Jadi kalau sudah posisi duduk, itu akan lebih baik dan akan meringankan beban dari kontraksi otot buli untuk mengeluarkan miksi yang baik. Jadi apabila dengan konservatif, atau yang disebut what you're waiting itu tidak mampu, Nah kembali baru kita menanyakan, apakah pemberian obat-obatan ini penting atau tidak? Bisa. Saya rasa sejauh dari klinikum bisa memberikan pengobatan. Nah pengobatan ini banyak sekali, tapi yang paling saya tekankan di sini nanti adalah yang kita sebut antibiot, apa, alpha blocker. Alpha blocker dengan kombinasi lima are. Jadi lima alpha reduktasi inhibitor ini merupakan suatu kombinasi yang bisa memberikan kenyamanan untuk pasien. Nanti kita akan evaluasi bahwa kalau yang alpha blocker itu, itu akan memberikan dampak atau rasanya nyaman dalam waktu singkat. Satu dua minggu, dia akan merasakan apa. Apa? Karena yang kita berikan adalah alpha blocker yang selektif, yang satu C. itu bekerja di darah bladder neck, di darah kapsul prostat. Dia akan lebih meringankan dan pada waktu kencing dia juga tidak ada tegangan di situ sehingga aliran kencing juga cukup baik. Sedangkan yang lima are ini adalah suatu hormonal yang berfungsi untuk waktu jangka panjang antara minggu bahkan sampai delapan bulan. Dan ini harus dikonsumsi secara rutin. Dan ini akan memberikan suatu kondisi di mana sel-sel prostat itu tidak akan bermultiplikasi secara normal. Karena kita akan menekan membentukan dari sel-sel prostat. sehingga diharapkan terjadi yang disebut nanti volume prostat secara umum akan berkurang. dan ini juga kita lihat bagaimana kondisi pasien-pasien yang nanti apakah ini memberikan kenyamanan untuk yang sifatnya ini yang tadi saya bilang ya. kalau yang alpha blocker itu dia akan memberikan secara singkat keluhan yang berkurang dari pasien-pasien ini. Sedangkan yang lima are mempunyai akan lebih lambat. Tapi kombinasi ini akan lebih disarankan karena kita sudah mengadakan penelitian bukannya di Indonesia tapi juga di luar terutama ini saya dapatkan dari asosiasi urologi di Eropa. Jadi kita mana kita sekarang yang kita pilih? Apakah kita akan memilih suatu pengobatan secara konservatif yaitu tidak memberikan pengobatan dengan mengubah lifestyle? Apakah hanya dengan pengobatan tapi lifestyle juga harus diberikan pengajaran kepada pasien? atau apabila tidak memang kita harus konsulkan ke urologi apabila res urin atau yang disebut urin sisa yang tidak bisa keluar ini akan memberikan dampak bukan dampaknya terhadap buli itu sendiri tapi terjadi yang nanti infeksi yang mengarah ke arah ginjal jadi akan fungsi ginjal praktis untuk waktu yang lama juga akan menurun ini akan mengganggu juga dari kondisi pasien ini nah sekarang yang lebih kita tekankan apakah ini akan mengganggu tidak secara seksual dari obat-obat ini untuk beberapa pasien ya karena yang bukan yang alpha blocker tapi yang 5 hari ini selain dia menghambat maaf selain dia menghambat sel-sel dari prostat dia juga mempunyai kemungkinan menurunnya sexual desire menurunnya ereksi atau yang disebut disfungsi ereksi dan yang banyak dikeluhkan oleh pasien adalah ketidakmampuan untuk bisa berejakulasi secara baik dan ini nanti ada yang ditanyakan dalam suatu suatu scoring dan scoring ini memang diberikan kepada pasien hanya mungkin saya tidak tampilkan disini selain yang tadi saya sebutkan bagaimana ereksi pasien ejakulasi sexual activity secara keseluruhan dan juga bagaimana sexual desire apakah bisa mempunyai ini enggak mempunyai dampak enggak dan ternyata pada hasil dari yang sudah di nah disini dilihatkan bahwa ternyata yang paling mengganggu adalah ejakulasinya saja sedangkan beberapa pasien-pasien lain itu merasakan tidak terganggu baik itu secara untuk ereksi maupun satisfaction atau kepuasan dalam berhubungan dan desayatnya itu masih tetap jadi ini masih bisa kita lihat bahwa hanya ereksi saja yang mempunyai kelainan jadi ini merupakan tanda bahwa kondisi atau pemberian terapi secara baik dan benar itu untuk pasien-pasien lain itu tidak mempunyai perbedaan yang bermakna nah ini juga kita bisa mengenai evaluasi dari pernyataan atau scoring dari male sexual dari pasien-pasien yang mengkonsumsi obat-obatan kombinasi ini ini juga dilihat tidak ada perbedaan terwakna dari ini dan ini pemberian dari baik yang memakai obat-obatan kombinasi maupun bukan dan ini kita kembalikan lagi jadi sini ini menentukan bahwa secara keseluruhan libido dari ini memang terjadi masalah menurun tapi menurunnya ini memang secara bertahap dan ini dilihat bahwa baik untuk yang placebo maupun yang kombinasi itu tidak ada perbedaan bermakna dengan pengobatan-pengobatan yang kita terikan pada pasien-pasien ini jadi secara konklusi kesimpulan yang saya bisa tampilkan di sini bahwa penurunan dari scoring ini dengan placebo itu tidak ada perbedaan bermakna dan baru terlihat setelah 12 bulan dari pengobatan-pengobatan ini dan secara keseluruhan itu sexual dysfunctionnya itu tidak mempunyai dampak yang bermakna untuk pasien-pasien yang menggunakan yang masih seksual aktif jadi pasien-pasien laki-laki yang mempunyai pembesaran prostatinak masih seksual aktif setelah diberikan itu itu dengan placebo tetap tidak ada perbedaan bermakna dan saya rasa ini kita perlu tampilkan di sini karena ada memang kalau kita evaluasi dari beberapa pasien itu bukan secara subyektif tapi kita juga nilai secara objektif jadi mudah-mudahan ini bisa kita apa ini kita bisa cam nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung kita tanyakan secara baik secara langsung maupun secara dengan online makasih saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih banyak Dr. Boika untuk paparan materinya yang luar biasa betul-betul membuka pencerahan baru untuk kami nih dok belum pernah kita tahu bahwa laki-laki ternyata berkemih harus duduk juga ya sarannya gitu belum tahu dari kecil juga kita mendidik anak laki-laki juga kalau kencing berdiri walaupun guru kencing berdiri murid kencing berlalu itu berdiri gak ada yang di hidup ya baik kita lanjut saja dulu ya untuk pembicara kita yang kedua mohon maaf untuk pembicara kami yang kedua ini Dr. Doni Eka Putra mendadak harus pergi ke Pajar Masin sehingga beliau bisa hadir dalam sesi online saja tidak offline begitu Dr. Doni apakah sudah bersama kita Dr. Doni selamat siang dok selamat siang aduh ya suara saya bisa kedenger ya cukup jelas dok terima kasih udah siap-siap mau operasi ya dok ya sedang sedang oke Dr. mohon waktunya saja sebentar sekitar 20-30 menit saya baca CV-nya dulu ya dok baik para dokter sekalian Dr. Doni Eka Putra ini lahir di Jakarta tanggal 28 Mei dengan menamatkan pendidikan kedokterannya di Fokus Kedokteran Indonesia begitu juga dengan bedah umumnya di Universitas Indonesia begitu juga dengan pendidikan urologinya di Fokus Kedokteran Indonesia lalu Dr. Doni ini praktiknya banyak ada di tiga rumah sakit antara lain di Rumah Sakit Darajat di Serang kemudian di Hermina Serang dan juga di Rumah Sakit Wetsaida Dr. Doni tidak berpanjang kata waktu dan tempat saya persilahkan silahkan dokter baik terima kasih Dr. Agnes untuk introduksinya izin saya share screen Dr. Agnes slide saya sudah bisa terlihat 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 ya oke baik terima kasih selamat siang untuk dokter teman sejawat senior yang saya hormati saya pertama harus minta maaf karena harus tidak bisa hadir di tengah teman sejawat semua karena harus ada ikut dalam suatu kegiatan di luar kota kebetulan lagi di Banjarmasin hari ini sedang di tengah-tengah operasi tapi bisa untuk bisa sedikit saya keluar sebentar untuk bisa berbagi dengan teman-teman semua cukup jelas suara saya keputus-putus jelas dok jelas ya baik terima kasih saya mulai saja untuk yang topik yang kedua ini mengenai bagaimana sebetulnya terapi konser terapi medikamentosa pada pasien dengan pembesaran prostaginat yang makna kalau kita klasifikasikan pasien itu berada dalam risiko untuk terjadinya progresifitas tidak ada yang harus di-disclosure beberapa slide dari PTGSK dan itu bertujuan untuk educational kenal kelenjar prostaginat seperti kita tahu dia berada pada interior bully dia merupakan suatu organ pada laki-laki dan dia mengeluarkan cairan atau sekret yang berguna untuk proses sistem reproduksi pada pria nah tiga penyebab atau penyakit yang paling sering yang kita temui pada prostat itu yang pertama adalah BPH binaya prostat hyperplasia atau kita sebutnya bahasa Indonesia pembesaran prostatinak lalu ada kanker prostat dan yang selanjutnya adalah inflamasi atau peradangan pada prostat yang bisa disebabkan oleh infeksi atau yang lain tadi sempat sudah disinggung oleh dokter Boyke bagaimana kita melakukan diagnosis pada pasien dengan LUTS atau BPH yang pertama adalah kita harus tahu riwayat medical history-nya apakah ada komorbitas bagaimana lifestyle-nya emosional dan psikologisnya lalu yang paling penting adalah yang symptom square yaitu IPSS nanti ada ada pertanyaan apa saja ini berupa sebuah set pertanyaan untuk menilai bagaimana derajat atau beratnya berat atau tidak suatu lainan atau BPH itu boleh ditambah dengan banyak pola mixinya pola minit dan dilakukan pemeriksaan di supra publik area kita seling terlewat bahwa pasien datang dan keluar sulit mixi lalu pada saat kita pereksa ternyata dikandung kencingnya atau belasnya penuh nah ternyata pasien itu sudah retensurin tapi tipikal dari orang Indonesia adalah ketika kencingnya benar-benar belum mampet banget mereka belum bilang mengatakan bahwa saya tidak bisa kencing gitu masih bisa keluar kok kencingnya tapi ketika dipereksa ternyata bulinya belasnya udah penuh nah itu harus kita pereksa daerah supra publik ini lalu yang paling penting tadi dokter Goiket juga sudah bilang itu adalah untuk DRE atau untuk rektal nah ini yang paling penting adalah untuk kita lihat taksiran berat prostat atau volume secara dengan pemeriksaan ini konsistensinya apakah ada nodul atau keras atau ada mengarah ke cancer atau tidak ini yang di sebelah kanan adalah sistematik alur dari guideline perimpunan IAUI itu bisa diakses oleh teman-teman sejawat semua ada di website IAUI silahkan di search itu ada guideline banyak sekali di sana ada dari mulai batu sampai dengan prostat dan lain-lain titik poinnya adalah jika pada pemeriksaan awal didapat dari colok dubur ada cunggagana PSA abnormal pasien ngeluk kencing bergarah nyeri-nyeri tidak hilang dengan kanjung kemihnya teraba maka ada di wajib prasirologi maka sebaiknya ini langsung diri spesialis urologi pemeriksaan penunjang tambahan urinalisis kita harus singkirkan apakah ada infeksi saluran kemih hematuria atau diabetes melitus lalu pemeriksaan penunjang ada USG ini adalah pemeriksaan selain kita yang pertama untuk menilai besar prostat bisa transabdominal atau transrektal biasanya dua-duanya bisa kita pakai untuk menilai diagnosis dan terapi pemeriksaan tambahan lain adalah uroflometri untuk melihat seberapa berat gejala secara objektif jadi kalau pasien mengatakan saya tipisnya sulit nah seberapa sulitnya itu dengan data objektif kita bisa lihat dengan uroflometri pemeriksaan lain yang agak lebih jarang itu urodinamik ada PSA dan kursi tinggal nah ini yang tadi sempat saya share nah ini IPSS score ini sudah diadaptasi di berbagai macam negara dan berbagai macam bahasa di Indonesia berarti ada tujuh pertanyaan set yang satu quality of life yang tujuh pertanyaan ini contohnya seberapa sering merasa masih ada sisa setelah kencing seberapa sering harus kembali pipis dalam waktu dua jam apakah masih ada sisa apakah putus-putus pacaran pipis lemah nah ini ditanyakan dengan scoringnya secara subjektif nantar dinilai ada poinnya 0-7 dia ringan 8-19 dia berat dan di atas 20-35 dia gejala berat scoring ini menentukan apakah kita perlu memberikan terapi di kombinasi atau tidak sekilas saya akan highlight mengenai modalitas terapi yang pertama tentu pasien dengan gejala luts yang tidak terlalu mengganggu cukup di observasi atau what what waiting pasien dengan gejala-gejala ringan luts yang dengan IPSS korea ringan itu perlu dilakukan dengan ada edukasi ada lifestyle modification lifestyle modification ini macam-macam ada cukup banyak diantaranya mengurangi minuman atau cairan pada waktu-waktu tertentu terutama malam biasanya kalau 2 jam pasien-pasien dengan gangguan luts biasanya saya sawarkan atau anjurkan untuk dia meminum cairan terakhir minum banyak 2 jam sebelum tidur jangan terlalu banyak sebelum tidur nanti akan terbangun terus pada malam hari lalu ada beberapa jenis minuman yang harus dihindari seperti kafein alkohol dan lain-lain nanti ini bisa dibaca saya akan menitik beratkan lebih banyak pada terapi medika mendosa terapi medika medosa ini diperlukan untuk pasien-pasien dengan gajah luts sedang dan berat kita ada 2 terapi yang pertama adalah terapi single yang kedua adalah terapi kombinasi yang pertama adalah ini obat cukup lama apa satu adrenosator antagonis ini mengurangi gajah luts lalu dia akan mengurangi ini apa namanya dalam waktu gejala dalam waktu singkat lebih cepat biasanya 2x24 jam itu gejala sudah mulai membaik nah tetapi yang perlu diperhatikan bahwa obat ini pas satu adrenosator itu tidak memudah pasien untuk mengalami progresivitas nanti ada penelitian-penelitian yang paling sering digunakan dua ini silodosin dan tamzolosin yang banyak beredar sekarang dan dia digunakan sebagai first line drug atau terapi ini pertama obat yang kedua itu adalah limalpha reductase inductor nah ini ada dua jenis ada yang dutasteride ada pinasteride yang lebih spesifik adalah pinasteride tipe 2 kalau dutasteride dia receptornya ada di 24 yaitu di kulit sama di liver tapi yang tipe 2 ini hanya berada di prostat jadi dia obat pinasteride itu lebih spesifik nah ini indikasinya kapan kita kasih limalpha reductase induitor kalau di lus gejala sedang berat prostatnya lebih dari 30 gram kalau menurut dari gerilannya EAU Amerika PSA-nya nilai di atas 1,4 sampai 1,6 tapi yang perlu diingat jika kita mau kasih limalpha reductase induitor maka dia akan harus long term terapi obat selanjutnya fosfodiester lima induitor ini mungkin sering dengar dengan Narfiaga atau Tadalafil ini beberapa penelitian bisa digunakan untuk mengurangi gejala lus obat-obat lain yang banyak yang baru yaitu beta 3 agonis sama prinsipnya adalah bagaimana mengurangi gejala lus akibat dari pembesaran prostat kombinasi terapi yang banyak dibicarakan pada hari ini adalah yang kombinasi antara alpha 1 glokar dengan 5 alpha reductase induitor banyak penelitian sudah menunjukkan bahwa terapi kombinasi ini lebih baik dibandingkan dengan terapi dengan monoterapi atau alpha 1 glokar saja pertanyaannya adalah apa kapan kita kasih terapi kombinasi ini dan kapan kita akan mulai dengan terapi kombinasi ini nah selanjutnya ini surgical treatment mungkin saya akan lewat karena ini ini tindakan operatif jika obat-obat atau medikamentosa dan ada indikasi khusus misalnya hematuria berulang atau infeksi serong kami berulang retensi urin berulang maka kita akan surgical transveral resection itu adalah metode yang buat standar kita saya akan lebih cepat sekarang sudah banyak yang menggunakan laser atau turbipolar yang di bedside kita punya turbipolar untuk laser kita belum bisa untuk tindakan prostat open prostatectomy ini tindakan pembedahan sudah banyak sekali ditinggalkan karena angka komplikasinya cukup besar nah pilihan terapi terapi pertama dari pasiennya lalu yang kedua bagaimana ada comorbidnya atau tidak ada efektasi dari pasien lalu bagaimana kita melihat bisnis progressionnya dan stratification tetap ini pertama terapi adalah lifestyle modification dengan medical treatment surgery jika dibutuhkan nah selanjutnya apakah BPA itu adalah suatu penyakit yang progresif kita lihat yang ternyata ini studi dari Fitzpatrick tahun 2006 ini ini lama studinya tapi ini terkenal studi MTOPS jadi bagaimana dari 3.000 orang yang dengan gejala BPH diikuti selama 5 tahun itu dilihat progresifitas apa yang terjadi nah yang paling banyak 17 persen ini adalah dia ya memburuk atau kualitas hidupnya akan menurun karena gejala kencingnya jadi lebih dominan entah itu weak streamnya atau nokturianya atau sulit mixingnya dan lain-lain dan sebagian yang pasien lagi harus menjalani operasi lalu sebagian pasien lagi akan mengalami retensi urin progresifitas pada prostat itu seperti apa dia bisa penurunan atau perburukan dari gejala bisa dia retensi urin bisa dia gangguan fungsi renal jika sudah berat bisa mengganggu dari fungsi kandung kencing kontraksinya tidak bagus atau bahkan bisa kita sebut neoregenic bladder kalau ada infeksi kalau orang kemi berulang lalu ada overflow atau ngompong infontinence karena kandung keminya penuh bisa juga ini yang paling sering adalah terjadi retensi urin akut dan membutuhkan tindakan operasi biasanya pasien-pasien yang seperti ini awalnya kita kasih obat tipis membaik kita beberapa setahun dua tahun sudah mulai minum obat rutin kok gejalanya jadi makin memberat-memberat lama-lama kata teori dan butuh operasi kapan kita harus mulai nah pertimbangan seperti ini yang dikhawatirkan sebetulnya terapi kombinasi ini adalah efek terhadap fungsi seksual tapi dari beberapa penelitian beberapa jumlah efek seksual fungsi yang domininya adalah yang retrograde ejaculation untuk disfungsi ereksi sebetulnya banyak faktor yang sebagai co-founding atau banyak faktor yang mempengaruhi jadi bukan karena obat kita kombinasi jadi fungsi ereksinya tapi karena banyak faktor misalkan dari faktor psikologis yang kedua memang sebelum pengobatan juga fungsi ereksi sudah boleh membangguruk atau ada gangguan vaskuler pada penis itu bisa menyebabkan dari gangguan fungsi seksual prinsipnya adalah bagaimana kita lihat pertimbangkan keuntungan dan kerugiannya ini studiur cukup lama dari Error Born tahun 2006 juga dia memperlihatkan bahwa kalau kita terapi dengan satu obat yaitu apobloker saja itu dia akan terjadi seraten siurin dan membutuhkan operasi nah dia perhatikan dalam waktu 24 bulan atau 2 tahun dibandingkan dengan placebo sebetulnya kalau di grafik ini akususin yang warna biru yang kuning adalah placebo sebetulnya sama saja diobati atau tidak diobati dia akan mengalami retensurin pada suatu ketika dan akan membutuhkan tindakan pembedahan studi lain ini adalah combat study cukup terkenal juga untuk pasien-pasien prostat yang sering jadi rujukan dia combat study ini untuk menilai apakah terapi kombinasi 1 bloker dengan 5 alpha reduktase inhibitor itu bisa lebih baik dibandingkan dengan monoterapi nah disini dilihat yang terapi kombinasi adalah yang warna abu-abu yang warna biru adalah thumpsulosnya atau alpha blocker saja yang kuning adalah gerasialit atau 5 arena ini dia memberikan penurunan angka IPSS skor yang lebih rendah kombinasi terapi ini sebetulnya berdasarkan dari penelitian itu menunjukkan bahwa memberikan waktu terjadinya retensi urin dan terjadinya pembedahan itu lebih lama jadi kalau misalkan pasien-pasien dengan monoterapi terjadi misalkan dalam 1 tahun maka terapi kombinasi dari awal dia akan memberikan rangka atau memberikan jangka waktu lebih panjang untuk bisa terjadinya retensi urin atau untuk pembedahan studi lain ini menunjukkan bagaimana terapi monoterapi atau terapi kombinasi untuk keluar nokturia jadi kalau misalkan teman-teman bertemu dengan pasien-pasien dengan lus BPH di klinik itu banyak keluhan sebenarnya bukan pipi sesulit tapi malamnya sering jadi ketika sudah tidur pasien bolak-balik pipis lalu tidur lagi jadi quality of life tidurnya juga terganggu nah dengan nokturia monoterapi ini sebenarnya perbaikan gejalanya lebih sedikit atau lebih rendah dibandingkan dengan terapi kombinasi apakah kita bisa delay atau efeknya apakah jika kita delay untuk terapi kombinasi nah ini ada satu penelitian apakah kalau misalnya kita delay akan memberikan efek apa terhadap terjadinya retensi urin akut atau yang membutuhkan pembedahan benefitnya adalah seperti ini ini adalah suatu penelitian bagaimana menilai kalau kita tidak terapi dari kombinasi ini terhadap kejadian dari retensi urin dan membutuhkan terapi maka kita bisa lihat bahwa kalau kita startai lebih cepat itu dia akan memberikan di sini kurang dari 30 hari atau di antara 1 bulan sampai 6 bulan late ini kita lebih dari 6 bulan dikatakan bahwa terjadinya angka retensi urin dan membutuhkan pembedahan itu lebih tinggi terapi kombinasi kita tunda lebih dari 6 bulan bulan bagi kesimpulan BPH itu suatu penyakit suatu kondisi yang progresif jika dua komplikasi jangka panjang yang paling sering adalah terjadi retensi urin takut dan yang membutuhkan pembedahan alpha 1 bloker sebetulnya masih dipertimbangkan untuk perselan terapi tetapi kita harus lihat stratifikasi dari pasiennya kita harus klasifikasikan pasien apakah ini berisiko terjadinya progresifitas atau tidak dari mana tahunya yang pertama kita dari volumoprostat nah volumoprostat POSG kita dapat menilai apakah terapinya apakah terapi kita harus kombinasi atau monoterapi dari volumoprostat yang pertama yang kedua dari nilai PSA itu bisa kita prediksi prostat ini seberapa cepat nanti akan tumbuh yang ketiga dari usia kita bisa lihat lalu yang keempat adalah apakah di keluarga terjadi cancer atau tidak ada rewet jadi cancer prostat atau tidak karena rewet keluarga itu meningkatkan resiko terjadinya kanker prostat pada keturunan nah prinsipnya adalah bagi simpulan terapi kombinasi ini harus kita lakukan sedini mungkin jadi kalau bisa lebih kurang dari 6 bulan atau pada saat awal terapi jadi kebanyakan dari kita adalah memulai terapi kombinasi setelah terapi monoterapi gagal nah sebaiknya kita mulai terapi kombinasi itu lebih cepat untuk mengurangi resiko jangka panjang yaitu jajah retensi urin dan pembedahan sekian dari saya terima kasih dokter agnes dan teman sejauh semua selamat siang selamat siang dokter terima kasih banyak untuk waktunya menyempatkan diri keluar dari ruang operasi untuk memaparkan yang luar biasa mengenai evidence untuk kata laksana awal yang dimulai sejak ini untuk BPH untuk mengurangi resiko progresivitas di masa yang akan datang baik kita tiba pada sesi tanya-jawab dokter doni apakah masih bisa bersama kami untuk sesi tanya-jawab dokter ya boleh boleh ya dok baik dokter boike saya undang untuk di depan bapak dan ibu dokter yang hendak mengajukan pertanyaan silahkan kita masih ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit ke depan untuk sesi tanya-jawab selamat siang dokter boike saya dokter monika tinggal di gading serpong saya ingin bertanya dengan dokter boike dokter boike sudah senior banget ya menurut pengalaman dokter boike apakah ada pasien dengan hipertropi prostat benign benign yang benign tanpa terapi oral bisa sampai seumur hidup bisa aja gitu dok gak harus suatu saat dia tambah gede gitu dok bisa gak dok hanya dengan lifestyle saja lalu yang kedua maaf tadi dokter mengatakan bahwa pada pria sebaiknya kalau mixi sambil duduk itu gimana ya dok terima kasih terima kasih dokter munika ini sahabat saya terima kasih dokter munika memang sulit untuk bisa memberikan penilaian untuk secara umum tapi ada beberapa pasien saya saya udah dari awal kalau gak salah dari tahun 80-an 89-90 itu pasien datang saya itu di rumah sakit Pertamina sempat memang dia mengkonsumsi alpha 1 blocker alpha 1 C yang selektif untuk di prostat itu hanya kemudian setelah saya gak disana saya ke tanggerang dia cari saya di tanggerang kenyataan beliau tidak pernah mengkonsumsi obat lagi jadi memang lifestyle ini tergantung dari individunya dan apakah makanan yang cocok yang sesuai yang tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya tidak sehat itu bisa untuk pasien-pasien dengan tapi masalah kencing duduk itu atau jongkok ini ini saya pelajari dari pasien-pasien saya justru jadi memang kalau dilihat dari anatomi yang maaf saya muslim ya ini sudah dipelajari oleh zaman dulu itu kalau dokter Monica pernah ke Mesir Mesir kuno itu untuk berkemih itu posisi jongkok semua jadi dikatakan bahwa mereka menggunakan posisi tubuh untuk berkemih dan buang air besar itu jongkok dan seperti kita tahu saraf sakral 2 sakral 4 itu ada tempat dimana untuk bisa berkemih dan buang air besar secara baik jadi kalau misalnya kita buang air besar duduk selayaknya untuk kencing juga duduk karena supaya tidak bingung ini saraf ini bisa memberikan penilaian untuk yang kencing maupun untuk yang buang air besar sehingga kalau tidak nanti yang kalah adalah yang tidak sesuai dengan kondisi yang normal logikanya adalah kalau kita duduk atau jongkok itu seperti yang tadi saya jelaskan kandung kencing itu posisi akan menekan kandung kencing jadi tidak perlu memberikan kontraksi otot yang berlebihan untuk buli untuk mengeluarkan kencing secara spontan sehingga itu akan preserve akan ter apa kandung kemih bladder musclenya akan tetap baik tidak akan terjadi yang disebut terabrikulasi otot-otot tidak menebal sehingga otot menebal itu akan sulit lagi dia akan kontraksi dan ini sering terjadi yang seperti tadi dokter Doni juga katakan kalau otot kandung kencing sudah mengalami terabrikulasi menebal tidak bisa kontraksi sehingga kejenderungan untuk terjadi retensi urin akan makin besar makin besar untuk pasien-pasien ini jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dokter Monika terima kasih banyak dokter ada lagi dokter dokter ini dulu Pak Sendri mohon maaf nanti setelah itu dokter di depan silahkan terima kasih sebelumnya dok saya Ana ada satu pertanyaan dok tentang terapi kombinasi tadi kapan kita menghentikan terapi ini atau harus seterusnya diberikan maksudnya indikatornya ketika oh mungkin ini terapinya boleh dihentikan gitu dok terima kasih banyak tadi sudah dijelaskan oleh dokter Doni juga bahwa terapi-terapi ini memang kita evaluasi per individu dari pasien-pasien jadi kalau pasien memang pasien kita dan rutin bisa konsultasi dengan kita kita bisa evaluasi memang dulu obat yang gold standardnya yang alpha 1 blocker gitu memang itu tapi penelitian dari combat study dan yang paling terkenal tadi disebutkan ludic itu sudah melakukan kombinasi dengan 5 hari jadi 5 hari ini ternyata berfungsi untuk menahan atau mengurangi hiperplasia pertambahan dari sel-sel prostat sehingga volumenya tidak membesar prostat itu kan ada dindingnya kapsulnya kapsul prostat ini tidak bisa kalau mau melebar atau bertambah dia ke arah luar pasti ke arah ke dalam nah dalamnya itu kan adalah bagian dari urethra nah kalau urethranya menyempit praktis dia akan mengurangi flow urine jadi yang akan yang harus bekerja adalah elastis dari layar kandungan cing kalau masih elastis atau kontraksi otot itu sendiri dari bladder muscles kalau ditanyakan kapan boleh dibentikan kapan saja tapi yang pasti pemberian 5 hari ini akan terlihat dampaknya antara 6 minggu sampai 8 bulan dan ini biasanya kalau mau dihentikan kalau ada keluhan-keluhan pasien yang yang disebutkan tadi gangguan dari ereksi gangguan dari ejakulasi seksual desain menurut tapi prinsipnya semua itu sangat individualistik kalau pasien yang pasien masih seksual ya kita pertimbang untuk berhenti dan ini sudah ada penelitiannya oleh Prof. Umbas senior saya itu dihentikan 1-2 bulan kalau dia ada regresi atau penurunan dari flow urine uruf flow medri juga berkurang terus kemudian IPSS-nya juga bertambah artinya jadi jelek jadi progresif kita lanjutkan lagi mudah-mudahan dengan dilanjutkan akan ada perbaikan tapi perlu diingat kalau melanjutkan lagi ya itu harus ada waktu yang lebih panjang lagi untuk pembelian 5 hari ini terima kasih terima kasih dok jadi dok karena pembesaran prostat ini tentunya suatu penyakit degeneratif kemungkinan akan ada pemakaian jangka panjang sehingga perlu monitoring juga dari terapis saya mau revisi prostat ini bukan penyakit prostat ini adalah kelenjar normal pada laki-laki yang sifatnya gender hanya pada laki-laki jadi yang menjadi penyakit adalah keluhan yang disebabkan oleh pembesaran prostat ya salah satunya adalah infeksi baik pada buli maupun infeksi yang tergat ke atas ke ureter dan ginjal jadi terjadi gangguan fungsi ginjal misalnya dan perlu diketahui bahwa pemberian prostat ini adalah hal yang normal karena aging process jadi bukan penyakit yang penyakit adalah akibat yang timbul akibat pembesaran prostat ini berarti simptom ya dok yang kita harus kita terapi ya dok ya baik baik dokter ana sudah terjawab ya kemudian dokter silakan di depan boleh micnya pandu tadi maaf silakan Pak Feni dari Jakarta saya boleh bertanya kalau orang yang hobinya naik sepeda apakah bisa berakibat hipertropi prostat terus yang kedua apakah yang jarang melakukan seksualitas juga akan berakibat hipertropi prostat terima kasih dok terima kasih tambah satu lagi dok apakah pembesaran prostat karena nakal gitu dok tambahin satu lagi dokter silakan dok seperti saya kemukakan sebelumnya prostat ini adalah hal yang normal secara gender hanya pada laki-laki dan ini aging proses progresifitas ini berkembang karena bertambahnya usia sehingga tidak ada hubungan dengan apakah tidak hubungan secara rutin mau satu kali satu bulan maupun lima kali satu hari itu tidak ada hubungannya jadi kalau bisa kita harus paham apabila misalnya dia mempunyai olahraga yang yang memakai sepeda ya yang gua simana sekarang sudah sering terjadi itu biasanya terjadinya kalau tidak sesuai sadelnya tidak sesuai mungkin jarak tempus karena kondisi tubuhnya tidak dimungkinkan dan sebagainya itu bukan pembesaran prostatnya tapi bisa terjadi adalah terjadinya infeksi jadi yang kita sering inflamasi dari prostat yang kita sebut prostatitis prostatitis ini juga akan mengakibatkan gangguan pola kencing dan bukan hanya itu saja dia juga akan memberikan rasa nyeri dari segitar panggul kemudian bahkan back pain kemudian kadang-kadang perut kembung dan sebagainya bahkan kalau infeksinya itu sangat intens dan sangat berat itu bisa terjadi demam sehingga pasien-pasien dengan infeksi pada prostat selayaknya memang harus istirahat total bed rest total dan apabila dimungkinkan kalau kita sudah melakukan pemberian solok kubur kalau kita masas sedikit itu terjadi yang disebut discharge uretral kita ambil kita swab kita kultur bisa dilihat kumannya dan kita bisa terapi sesuai dengan kultur itu jadi yang perlu diingat bahwa pembesaran prostat secara normal itu bisa terjadi tanpa harus naik sepeda atau hubungannya dengan jumlah seksual yang dilakukan pada orang tersebut apakah sering maupun jarang itu tidak ada hubungannya terima kasih terima kasih Donnie silakan ya kalau Donnie masih harus operasi tidak apa-apa biar saya gantikan tidak apa-apa Donnie baik dok rupanya ada pertanyaan yang di chat room dok dari dokter terus nantinya akan soalnya saya belum pernah jadi pengen tahu kalau kita colok dubur itu teraba benjolannya di jam berapa dok maaf bisa diulang terima kasih bisa diulang dok dok mohon diulang oh cara untuk colok dubur itu dok itu perlu lidok kainja enggak ya terus nanti teraba benjolan prostatnya itu di jam berapa dok iya makasih saya rasa saya waktu masih koas tahun 70an itu profesor saya selalu mengajarkan kalau kita mau colok dubur itu memang harus pakai pelicin jadi mau pakai lidok kain mau pakai gel biasa itu tidak masalah tapi memang yang penting adalah komunikasi kepada pasien saya rasa ya bahwa pemeriksaan ini tidak nyaman kemudian posisi yang yang nyaman itu pasien apa apakah pasien dengan posisi ditutomi dan kandang tidur dengan kita lakukan itu atau posisi miring kiri maupun kanan kita bisa periksa atau kalau tidak posisi berdiri dengan membungkuk ya di meja periksa kita robah itu tapi yang pasti pada waktu kita periksa itu kan kita merabah mokosa dari duburnya apakah mokosanya cukup baik sphincternya cukup baik atau tidak kemudian nanti kita nilai dari mokosa di rektumnya bagaimana apakah ada masa atau tidak nah untuk prostat itu tergantung kita kalau misalnya kita periksa misalnya dia berdiri dia pasti ada di jam 6 kalau dia tidur bareng pasti di jam 12 tapi yang perlu dinam adalah pembesaran ini apakah dia konsistensinya kalau konsistensi kenyal itu berarti normal terus biasanya ada yang lateral kanan dan kiri kita bisa merabah sulkusnya terus kemudian kita rabah kalau jari kita memang panjang kalau misalnya 7 cm itu masih terabah pul atas berarti itu rata-rata di bawah 40 gram 30-20 gram tapi kalau sudah membesar kita tidak rabah itu pasti di atas 40 gram nah untuk merabah yang memang harus kita lebih sering saya rasa dokter udah mungkin agak-agak lupa kalau misalnya tidak melakukannya waktu kita di klinik bedah waktu kita koas kan kita juga mengerjakan itu semua ya dan saya rasa harus kita kembalikan lagi bahwa pemeriksaan itu bukan hanya untuk prostat untuk semua untuk pasien wanita pun saya kalau perlu saya colok dubur tapi kalau ada klien yang di misalnya di vagina ya saya konsulkan ke dokter sejauh dokter bidanan karena bukan domainnya saya bukan ilayan saya tapi colok dubur itu pemeriksaan rutin untuk semua pasien-pasien kita bukan hanya untuk dokter bedah urologi atau bedah umum tapi dokter umum pun saya rasa harus melakukan kembali karena ini pemeriksaan normal karena dengan begitu kita bisa menge-screening setelah kita terima misalnya pasien dengan hematosisia misalnya ya kita terabat apakah ini karena ada masa di di rektum atau tidak terus kita lihat ini faces-nya apakah faces-nya berdarah atau tidak itu kan menambah menambah ini apa kita untuk bisa menge-evaluasi pasien ini atau kita bisa merujuk kemana yang harus kita rujuk terima kasih baik dokter sudah cukup jawabannya baik kita lanjut ke pertanyaan di chat room aja dulu dari dokter Evie dokter Evie menanyakan apakah ada obat yang digunakan untuk BPM membuat ejakulasinya terganggu dok dan jika ada apa aja dan bagaimana cara penanggulangannya lanjut ini dok terapi obat-obat herbal nah ini sangat menarik dok karena lagi kekinian dari dokter Evie ini lebih cocok untuk ke dokter Doni ya karena dokter Doni dia sempat membahas tentang terapi obat-obat kombinasi untuk penanganan BPH dan dan dokter Doni apakah masih bersama kami dokter silahkan dok Halo Doni Halo dokter Doni Halo dokter Janjan Doni sudah operasi dokter Doni apakah masih bersama kami dokter baik boleh dibantu dokter silahkan dokter Evie tadi menanyakan mengenai terapi herbal dan juga apakah ada hubungannya dengan gangguan ereksi untuk terapi obat-obat itu tadi iya tadi seperti yang tadi dokter Doni kemukakan gangguan ereksi itu bukan hanya masalah secara fungsi anatomi tapi juga psikologis jadi kita harus evaluasi juga pasien ini kalau ada gangguan secara psihis ya kita memang sulit untuk bisa menilai apakah obat ini menjadi penyebab atau tidak tapi kalau dia pernah ada trauma jadi ada gangguan paskularisasi ini juga kita harus exclude jadi pasien ini mungkin juga bukan karena obat tapi kalau obat-obatan yang seperti tadi disebutkan yang lima hari ini secara tidak langsung akan membuat masalah seperti yang tadi sudah dikemukakan di slide akan mengganggu akan mengganggu ejakulasi dan ejakulasi ini lebih sering terjadi yang sifatnya retrograd jadi dia masuk dia keluar tapi tidak keluar secara melalui tapi masuk ke dalam buli dan nanti pada satu ketuk kita mixi dia akan keluar bersama-sama dengan air kencing tapi ya kembali lagi kepada pasien ini apakah dengan pemberian obat-obat lima hari ini akan mengganggu dan akan membuat lifestyle-nya terganggu secara seksual kalau iya ya sebaiknya tidak dikonsumsikan kepada pasien jadi kita hanya single treatment dengan alpha-1 blocker dan ini ya secara long term waktu yang akan lama itu juga akan progresivitas atau pembesaran prosat akan bertambah dengan demikian lama-lama alpha-1 blockernya juga akan tidak akan bermanfaat nah masalah herbal ini ya relatif belum ada penelitian secara konkret di dunia kedokter bahwa herbal ini akan memberikan efekifikasi tapi kalau mau secara individu pasien ini mau ya silahkan bagi saya sih sah saja kalau pasien memang ingin mengonsumsi yang dia inginkan kalau memang dia merasakan nyaman dan memberikan hasil yang baik silahkan jadi merupakan opsi pilihan tetapi belum ada penelitiannya yang akurat ya dokter untuk pengobatan herbal baik dari dokter terus kalian apakah ada yang mau ditanyakan lagi silahkan dokter terima kasih dok saya Indra dari klinik Dharma ingin bertanya pada dokter Boyke penggunaan duta sterit bisa diperbolehkan sampai berapa lama dok apakah bisa jangka panjang dan juga tamzulosin itu juga apakah jangka panjang juga diperkenankan terima kasih iya terima kasih dokter jangka panjang itu relatif kalau kita terukur dengan waktu itu biasanya dalam penelitian dari kompet itu sampai 24 bulan jadi 2 tahun jadi gak ada masalah memang secara long term treatment dari duta sterit atau yang 5 hari ini itu memang berfungsi salah satunya adalah mengurangi hiperplasia mengurangi bertambahnya sel-sel prostat harapannya kan secara umum itu kita bisa tahu bisa terjadi apa yang disebut kematian dari sel kan dari sel prostat juga demikian jadi kalau misalnya tidak bertambah tapi banyaknya juga yang keluar karena tidak mendapatkan oksigenasi dia akan lama-lama volumenya akan mengecil harapannya dengan volumenya mengecil diameter dari uretra itu akan lebih baik harapannya juga flow dari urine juga lebih baik dan ini pengalaman dari beberapa apa beberapa penelitian secara objektif dengan uruh flowmetri itu jangka panjang untuk duta sterit itu memperlihatkan Qmax atau flow urine menjadi baik kembali lagi kepada pasiennya apakah mengkonsumsi demikian itu tidak mengganggu kondisi ejakulasinya ereksinya dan sebagainya kalau tidak menggangguin silahkan saya rasa tidak ada masalah sedangkan untuk yang apa yang alpha 1 broker memang bisa long life jadi mau kapanpun bisa diberikan hanya pemberian obat ini sebaiknya diberikan sebelum tidur jadi dengan sebelum tidur ini karena dia mempunyai hipotensi yang relatif dia akan menurunkan hipotensi darah secara relatif maka itu pada malam hari jadi kalau pada kadang-kadang pagi hari ada beberapa pasien akan seboyongan rasanya tidak nyaman pada pagi dan siang hari dan tadi dokter Doni juga menyebutkan sebaiknya juga kebiasaan untuk mengkonsumsi atau minum sebelum tidur itu dihilangkan jangan mengkonsumsi minum karena jangankan orang tua yang mempunyai pembesaran prostat yang mudah-mudah aja kalau minum malam sebelum tidur pasti setiap malam bangun untuk kencing secara normal berarti ginjalnya normal karena mengkonsumsi memproduksi urin yang baik jadi harus dikeluarkan memang tapi kalau pasien-pasien ini dirubah kondisi kebiasaan untuk tidak minum pada malam hari sebelum tidur mudah-mudahan akan lebih baik lagi untuk pola tidurnya biasanya juga lifestyle-nya akan berubah jadi lebih baik terima kasih baik pertanyaan lanjutkan silahkan dokter ya dokter yang bertanya saya dokter Nelson kemudian apakah apakah boleh obat alfa blocker ini dan ditambah obat lima ari ini jika digunakan pada pasien yang sudah mendapat beta blocker dok kemudian yang kedua untuk pasien-pasien yang DM dengan gangguan disfungsi ereksi apakah obat yang tadi yang dua macam kombinasi tadi boleh kita kombinasi lagi dengan obat yang untuk meningkatkan apa gangguan ereksi dok seperti kestialis atau piagra kasih dok ya makasih ya pemberian obat beta blocker ini kan biasanya dari sejauh kardiologi ya kalau misalnya memang sudah ada riwayat gangguan jantung ya kita tanyakan dulu dengan apa dengan yang memberikan obat yang pertama jadi kalau misalnya datang ke kita dia sudah menggunakan beta blocker kemudian kapan minumnya kalau minumnya pagi hari ya sebaiknya yang ini malam hari jadi saya rasa tidak ada masalah selama memang tidak ada kelainan karena kelainan dari sistem pengobatan yang pertama jadi kan kita menilai pasien-pasien pembesaran proses hanya anamnesa kita juga menilai juga pembesaran fisiknya tadi mungkin saya akan mohon dari Bitsaida kalau misalnya melalui email itu akan dikirim melalui email itu yang disebut pertanyaan yang IPSS itu ya International Prestat Syndrome Score walaupun itu bisa dibuka juga di website-nya IAUI ya Perimpunan Neurologi tapi nanti saya akan minta kalau bisa dari Bitsaida juga atau dari GSK bisa mengirimkan karena pertanyaan ini sangat gampang dan sangat mudah bisa dilai secara subjektif untuk pasien jadi kalau dari nanti kita bisa dapat questionnaire ini dan jumlahnya juga ini kita bisa nilai perlu gak nih obat kalau misalnya masih cukup bagus antara skor yang ringan 1 dan 7 mungkin gak perlu lifestyle-nya aja kita ubah ya jadi misalnya minum malam hari gak usah minum supaya dia gak nokturi gitu terus kalau misalnya tadi yang masih kencing berdiri cobalah duduk atau jongkok dilatih otot panggulnya ini ya karena saraf sakral 24 itu yang ada di belakang itu terkoordinasi dengan baik ya kita kalau mau besar kan juga gak berdiri kan untuk bisa maaf sakral 24 ini kita duduk demikian juga untuk berkemi tapi kalau misalnya dia tidak bisa berarti dia harus membuat otot bully otot bladder muscle ini bekerja sampai kapan suatu saat ini akan menebal dan akan tidak mampu lagi terjadi yang disebut acute retention jadi ketidakmampuan untuk berkemi dan perlu catheter harus operasi operasi pun bukan pilihan yang baik karena pasien-pasien dengan trabekulasi atau detrusor muscle yang sudah menebal di operasi pun akan terjadi gangguan-gangguan kencing nanti bahkan yang bisa terjadi yang disebut incontinent continual seperti orang ngompol saja karena tidak mampu lagi ini berkontraksi jadi banyak hal-hal yang perlu kita evaluasi di pasien ini jadi kalau untuk memberian tadi yang dokter sebut mau diberikan yang alpha satu bloker dengan juta sterile atau dengan lima hari silahkan tapi ya jangan disamakan dengan beta bloker dan untuk yang diabetes saya rasa enggak ada masalah silahkan tapi penilaian disfungsi ereksi atau tidak mampuan ereksi apakah memang memerlukan cialis salah satu obat yang sejawat sebut tadi ya kita nilai dulu apakah kalau diabetesnya masih tinggi tidak terkontrol walaupun sudah dikasih obat dan ini karena diabetes juga ada macamnya ya yang terkontrol tidak terkontrol sudah kita berikan obat masih juga belum bisa itu dia akan mampu dengan obat-obat cialis ini untuk bisa membuat ereksi yang baik jadi saya rasa kita harus menilai secara holistik untuk pasien-pasien ini jadi kita harus menilai apakah memang pemberian obat ini cukup baik kalau mau memberikan tanpa ada pemberian silahkan aja tapi kalau tidak tidak ada manfaatnya kan obat ini ya cukup mahal juga ya krim berapa satu tabletnya 200 atau 300 ribu jadi saya rasa kita harus lebih selektif untuk memberikan pengobatan pada pasien ini untuk apakah memang layak tidak pemberian obat tapi kalau misalnya tidak ada masalah sama sekali dan ini ini mau dikonsumsi untuk pasien-pasien menginginkan silahkan aja tidak akan ada apa perbedaan dengan obat-obat yang apa kombinasi terima kasih baik jadi interaksi obat sebenarnya dimungkinkan ya dok dengan obat monoterapi namun dengan kombinasi ini masih ada perbaikan perbedaannya walaupun memang pemberian obat harus mempertimbangkan risiko dan juga efek samping dan keuntungannya dok ya baik apakah saya terjawab dok sudah dok baik pertanyaan terakhir oh masih banyak rupanya dari chat room dok ya dokter sansos oh luar biasa ini kawan saya dokter tidak bertanya oh dokter sansos tidak baik boleh scroll up scroll ke atas scroll ke atas nomor tiga dokter sansos terus menanyakan kalau gagal terapi obat tapi perlu operasi yang terbuka open mungkin ya dok ya apakah ada kemungkinan kompulasi apa saja sekarang tadi dokter sempat sebutkan bukan berupa satu pilihan silahkan iya sudah kita sudah memakai suatu minimal invasif jadi jarang kita melakukan operasi terbuka untuk prostat operasi terbuka memang dimungkinkan apabila di wilayah atau daerah tertentu itu tidak ada alatnya untuk sitoskopi dan tur prostat atau mungkin di wilayah tersebut hanya ada dokter bedah umum tidak ada bedah urologi ya mungkin hal itu bisa kita ambilkan suatu pilihan yang terbaik apapun kita kalau sudah mempunyai alat dan sudah ada alinya untuk bisa melakukan dari urologi kita tetap melakukan dengan sisoskopi jadi itu yang minimal invasif kalau pun prostatnya besar pada tindakan pertama tidak habis karena waktu misalnya ya kita bisa tunda maksudnya ditunda operasi pertama dengan tetap masang katheter untuk beberapa waktu kemudian kita bisa melakukan kembali jadi semua itu tergantung dari kondisi pasien kondisi dari comorbidnya kondisi dari operatornya dan sebagainya jadi saya rasa kalau dokter Sansos berkenan kita bukan di zaman waktu saya residen tahun 70 yang lalu masih harus pakai operasi terbuka tapi kita sudah operasi yang dengan sitoskopi yang minimal invasif jadi resikonya tinggi ya dok ya hingga kematian di atas meja operasinya apalagi usia lanjut baik kita lanjut ke peranian lanjutan apakah setelah dikerjakan tur prostat dok PPA nya bisa berulang dok ini nyambung nih dok apakah ada efek samping ringan maupun berat dari tindakan tur dari dokter Edy dan rekan sejauh kita silahkan dokter ini dua pertanyaan sekaligus nih dok efek samping akibat tindakan operasi tur jika sudah dikerjakan tur apakah bisa berulang pembataran prostat kemudian apakah ada efek samping dari sekali lagi operasi ini mempunyai resiko siap tindakan kita resiko bukan hanya operasi saja pemberian obat pun ada resikonya tapi sekali lagi operasi tur prostat resiko operasi pedarahan kemudian kalau misalnya tidak kita evaluasi dengan baik itu kita harus menilai apakah bisa mengganggu kompleks dari saraf di daerah prostat karena kalau kita secara tidak sengaja akan mencederai kompleks saraf di daerah prostat yang akan terjadi adalah ketidakmampan untuk ereksi karena daerah-daerah situ memang sangat sensitif terhadap tindakan-tindakan operasi secara baik itu hanya tur apalagi kalau operasi terbuka bahwa setelah operasi prostat bisa tumbuh kembali karena memang ini dirangsang oleh hormon normal hormon testosteron yang ada di tubuh kita jadi sama seperti rambut kita kalau rambut kita sekarang saya potong secara total misalnya dibotak 4 bulan 6 bulan lagi tumbuh lagi kalau tidak dicukur begitu terima kasih baik dokter jadi masih bisa tumbuh walaupun sudah kita kerjakan operasi karena memang masih ada hormon testosteronnya oke ini dok mengenai rektal tuse dokter juliana tanya kalau keras itu apakah selalu ganas kemudian apakah ada kemungkinan-kemungkinan lain gitu kemudian mungkin selanjutnya bisa dikonsul mungkin ya dok silahkan dokter saya sedikit ini kembalikan terminologi RT RT itu dulu kita pakai sering rektal tuse ini adalah bahasa Perancis yang saya mohon maaf saya gak terlalu paham dan pasif bahasa Perancis jadi kita pakai bahasa Indonesia aja colok dubur colok dubur ini memang pemeriksaan yang sangat baik dan bisa menilai mendekati 70% apabila dicurigai adanya keganasan jadi kalau yang disebut terabak keras itu karena ada nodul jadi permukanya tidak rata dan ada nodul ya itu kita curiga ke arah keganasan tapi itu bukan merupakan pemeriksaan yang legit atau yang sah karena masih ada pemeriksaan laboratorium ya kita harus periksa PSA prostat spesifik antigen tapi prostat spesifik antigen pun tidak mempunyai nilai yang baik secara spesifik secara spesifik kalau ini meningkat lebih dari 4 nanogram per desiliter itu merupakan adanya kanker karena penelitian saya waktu S3 tahun 90 dulu memang PSA tapi sekarang sudah ada yang penilaian yang disebut free PSA kemudian dibuat rasionya antara free PSA dan PSA dan ini pun dinilai kalau PSA-nya misalnya antara 0 sampai 4 itu ada rangingnya kalau setelah rasionya itu di bawah atau di atas 19% kalau di atas 19% kita curiga ke arah jinak kalau di bawah 19% kita curiga ke ganas tapi kalau PSA-nya antara 4 dan 10 maka persentasinya itu sekitar kalau tidak salah 24% sama di bawah dan di atas itu membedakan antara jinak dan ganas untuk kecurigaan bukan pemeriksaan tapi kalau di atas 10% kita sudah hampir mendekati bahwa kemungkinan besar ini suatu keganasan pada prostat tapi sekarang penelitian yang lain adalah mengatakan inflamasi dari prostat infeksi pada prostat juga meningkatkan PSA sehingga kita nilai juga kalau misalnya kita rabak dan dia misalnya kayak lunak jadi seperti kayak balon yang berisi air dan nyeri pada saat waktu kita tekan gak akan kepikir itu suatu keganasan ini pasti infeksi dan periksa PSA PSA-nya tinggi bisa 20 itu bukan suatu keganasan jadi inflamasi pun bisa menekan PSA nah apabila ada kecurigaan yang sejauh periksa ada nodul PSA-nya juga meningkat lebih dari 4 tapi di bawah 10 kemudian dibuat rasio antara free dengan PSA total dan itu kecurigaan ke arah keganasan saya rasa silahkan konsul ke urologi kemungkinan harus dibiopsi ya dari biopsi ini kita bisa mengenai pemeriksaan dari patologinya dan dari yang sepatologi itu bisa kita confirm sel-sel yang ganas atau sel yang jinak terima kasih baik dokter jadi dari dokter jika kita menemukan pemeriksaan celok tubuh yang abnormal tentunya harus dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang lainnya ya dok ya oke pertanyaan terakhir di chat room dari dokter Lili oke dokter Lili apa kabar dok mau tanya nih dok 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 Lili kalau ada pasien PPH minta langsung turprostat tapi gak usah pakai terapi jadi ini langsung kepada terapi pembedahan dok ya walaupun skornya masih rendah karena kemungkinan curiga kedepannya akan jadi lebih berat lagi bagaimana dok komentarnya dok silahkan dok saya rasa gak masuk akal ya memang gak ada pasien yang langsung minta operasi kebanyakan pasien saya malah takut operasi tapi mau dibayar berapa miliar pun saya juga gak mau operasi masalahnya ada satu operasi itu bukan segala-galanya merusak ciptaan Tuhan kok ya operasi merusak ciptaan Tuhan dan kalau pasiennya misalnya keluhannya tidak apa tidak terlalu berat IPSSnya hanya tujuh katakanlah tujuh terus dari pemeriksaan colok dubur prostatnya juga kecil terus kemudian kita periksa uroflow urohnya masih bagus Qmaxnya masih di atas 10 ya gak usah obat juga gak apa-apa kok kenapa harus operasi jadi saya reka lagi walaupun prostatnya besar walaupun prostatnya besar tapi dari pemeriksaan pemirsaan lanjutan apakah itu pemeriksaan subjektif maupun objektif menandakan bahwa pasien ini tidak perlu obat gak usah kasih obat jadi besar kecilnya prostat merupakan suatu indikasi harus dioperasi besar kecilnya prostat ini sekali lagi merupakan tanda bahwa memang individu tersebut atau pasien tersebut mempunyai hormon yang subur yang bisa merangsang kelenjar prostat bertambah besar tapi kalau dia gak mengeluh dia hanya rutin check up terus uroflownya bagus IPSS nya setelah kita tanya juga masih skornya 7 kenapa harus dilakukan pemberian obat atau bahkan operasi saya rasa operasi merupakan hal yang terakhir bagi saya apabila pasiennya tidak bisa kencing dan harus memakai katheter itu pun ada beberapa pasien yang minta dievaluasi lagi kalau bisa setelah lepas katheter kasih obat bisa gak kencing kalau bisa ya sudah tidak ada harus dioperasi dan kita evaluasi secara rutin untuk pasien-pasien ini kalau yang tadinya misalnya setahun 2 kali ya bisalah setahun 3 kali atau setahun 4 kali jadi lebih kalau bisa setiap bulan jadi kita bisa lebih memberikan pelayanan yang baik bisa mengevaluasi bahwa pasien-pasien ini dalam waktu-waktu yang kita evaluasi ada perburukan gak kalau ada perburukan ya harus kita kasih tahu pada pasien secara apa negatif dan pasien ini juga harus diberitahu mungkin saya tidak bisa melakukan apa pengobatan secara baik saya harus konsol kepada ahlinya misalnya ya ke urologi demikian dokter Agnes baik jadi opsi untuk tindakan operasi merupakan pilihan terakhir ya dok kita tetap harus mulai dengan perubahan daya hidup selain juga terapi medikamentosa karena tentu kita harus memperlimakan risiko maupun keuntungannya ya dok dari setiap terapi yang kita berikan baik luar biasa tanya jawab kita siang hari ini dok ini sudah lebih dari 30 menit nih loh biasa nih animonya para dok sekalian dokter ijin untuk saya resumekan hasil hasil dari diskusi kita dan juga dari materi kita siang hari ini bahwa mengenai pembesaran prostat ini penanganannya tentunya diperlukan pada saat sudah ada keluhan baik dari keluhan berkemi maupun dari keluhan reproduksi ya dok seperti tadi ada ereksi gangguan ereksi kemudian ada gangguan injekuasi dan juga mungkin ada gangguan potens mungkin ya kalau saya boleh lihat dan juga urutan dari terapi penanganan juga harus dimulai baik dari mulai perubahan gaya hidup diet juga berpengaruh ya dok ya tentunya diet yang bebas alkohol kemudian tinggi serat dan juga mulai dengan terapi-terapi medikamentosa di sini tadi sudah dipaparkan bahwa sudah ada bukti dari pemberian obat-obatan kombinasi berupa alfa 1 bloker dan juga 5 aris yang bisa meminimalkan progresifitas penyakit di masa yang akan datang mungkin beberapa beberapa tahun ke depan walaupun efeknya ini tetap harus dimonitoring mengingat bahwa efek samping juga harus menjadi pertimbangan pada saat kita mulai pemberian obat dan juga klinis juga harus kita monitoring dari setiap kali pemberian obat itu juga monitoring pasien jadi harus berkala untuk melihat apakah keuntungannya pemberian ini cukup signifikan untuk kita kemudian terakhir kali untuk kami para dokter umum juga tentunya untuk diagnosa prostat ini kita tetap harus melihat scoring dari IPSSS ini kita bisa melihat grading dari keparahan BPH penyakit prostat ini baik terima kasih banyak dokter waktunya para dokter sekalian baik yang offline maupun yang online sekian sesi medis kita siang hari ini kita tutup dengan applause dokter doni yang sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan materi sharing dengan para bapak ibu dokter sekalian dan terima kasih juga kepada dokter agnes selaku moderator kita pada hari ini dan dokter evi selaku kemateri etik kali ini dan kita sampai di penghujung acara saya mau mengingatkan kembali bahwasannya untuk para peserta baik di online dan offline silakan mengisi di link post test nama sesuai dengan gelar serta alamat email dikarenakan sertifikat kita akan kirimkan ke alamat email yang tertera oke kita sampai di penghujung acara kita akan sesi foto bersama untuk mengabadikan momen kebersamaan ini bapak ibu dokter di online harap untuk di nyalakan kameranya untuk kita foto bersama oke operator siap oke sesi satu sesi dua oke sesi tiga oke ya oke ya akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang mengikuti acara kita sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya di acara berikutnya salam sehat selalu bersamamu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati